Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, IKAN Sejujurnya di video kali ini, kita akan kembali membacakan sebuah ceri story horor ya teman-teman Ceri story horor kali ini berjudul tentang Sate, Daging, Manusia, Oh My Love And so, kita yang harus banyak ngomong, kita harus mulai aja ke ceri story horornya Oke, apakah ceri story horornya dapat membuat kita merinding atau malah garing? I don't know, kita harus banyak ngomong, kita harus mulai aja And bantu cuy, let's go Oke teman-teman, kita ngechat ke si Ari ya, katanya Ari Kamu masih di rumah si Ria Masih nih, kata Ari Oke, Ria siapa nih? Pacarnya si Ari kata, temennya? Waduh, lagi ngapain nih sampai tengah malam gini Ini udah hampir jam 12 malam ya teman-teman Ngobrol biasa lah, kata Ari Sebenernya aku juga pengen pulang katanya Soalnya suasananya canggung banget Ya wajar, kan pertama kali apel Nanti juga enggak, kata si kita ini teman-teman Oke, kayaknya si Lia ini pacarnya si Ari dan si Ari lagi ngapel ke rumahnya Lia teman-teman Kamu kenapa sih gak mau ikut temenin? Padahal kamu udah akrab sama si Lia Biar gak canggung aja, kata si Ari Males, nanti jadi obat nyamuk Oh, tadinya mau sama kita ditemenin tapi kita yang gak mau Karena nanti jadi obat nyamuk teman-teman Jadi mau pulang kapan? Atau mau nginep? Hahaha, kata kita Oke Aku mau pulang tapi gak boleh sama Lia Soalnya ayahnya baru dateng Oh, kata kita Dateng dari mana nih? Pulang kerja kah? Aku agak heran Albert Oh, nama kita Albert kah? Bapaknya Lia padahal kan cuma jualan sate ya Tapi kok rumahnya bisa gede gini sih? Oh Dan mobilnya pun ada dua Gak boleh nyepelein pekerjaan orang, kata kita Mungkin riskinya lebih baik Nah, bener sih Si Ari ini gak boleh menyepelekan pekerjaan orang, teman-teman Entah-entah tukang sate punya rumah bagus itu Dia curiga gitu kan Iya juga sih Tapi jadi minder Aha Eh, Albert Aku dikasih sate nih, katanya Oke Si Ari dikasih sate, teman-teman Dan Satenya kayak Merah gitu ya Sate apaan itu? Kok warnanya merah, kata si Albert Oke, dikarenakan orang tuanya Silia ini jual sate Jadi ketika si Ari pergi ke rumahnya Silia buat apel Dikasih sate, teman-teman Dan katanya Kok warnanya merah? Ya, sate kambing kali Katanya pedas jadi agak merah Oh, pedas jadi merah, teman-teman Warnanya Duh, jadi gak enak gini malah dikasih sate Yaudah makan aja Yaiyalah dimakan, kata Ari Oke, nyesel Iya, gak ikut Jadi gak bisa makan sate Hahaha, kata Ari Gak juga, aku masih pengen hidup Apa sih? Oke Hah, ngomong apa sih? Gak nyambung, kata Ari Tau nih si Albert Ngomong apaan, coba Gak nyambung banget ya, teman-teman Enak banget sate ayahnya Lia, kata Ari Hmm Katanya enak banget Sate ayahnya Silia Apa ini rasanya masakan calon mertua ya? Hahaha Iya, iya Albert, kata Ari Oh Ari mengirimkan sebuah foto Apa itu? Penghapus kah? Apaan itu? Kuku katanya Oh, kuku teman-teman Kuku manusia Iya Oh Jangan bilang kuku itu dari sate yang dikasih ayahnya Lia Oh my love Oke Kita lihat teman-teman Iya Ada kuku manusia di sate ayahnya Lia, kata Ari Untung aja kukunya gak keteleng katanya Jadi ada kuku manusia di sate ayahnya Silia, teman-teman Aneh gak sih kalau ada kuku manusia di dalam sate? Ya aneh lah Kalau rambut sih masih wajar Bisa aja rontok pas lagi masak sate Kalau kuku udah jelas-jelas itu sate manusia, kata Albert Oh my love Langsung to the point ya Bilang kalau itu sate manusia Hah Jangan se-uzon kamu Pikir aja pakai logika Silia ada di situ, kata si Albert, teman-teman Dia lagi ke belakang ngambil minum, kata Ari Terus sekarang kamu mau gimana? Oh Gimana apanya, kata si Ari, teman-teman Aku mah positif thinking aja Oh my love Meskipun si Ari menemukan sebuah kuku manusia di sate yang diberikan ayahnya Si Ari masih tetap, apa ya Berpikiran positif ya Mungkin itu hanya kebetulan ya, teman-teman Meskipun itu tuh aneh banget ya Mungkin gak sengaja ada kuku masuk ke dalam sate Enggak, itu gak masuk akal Oh my love Dia udah datang, kata Ari Dia bawa minuman aneh Tadi sate warna merah dan sekarang minuman warna merah Oh my love Minuman apa itu, kata si Albert Gak tau, baunya amis Kayak darah Oh my love Oke, teman-teman Katanya baunya amis Kayak darah Albert Apa benar ya Sate yang dikasih dia adalah sate lagi manusia Nah kan Aku bilang juga apa Duh, gimana dong Kata si Ari Aku ngerasa puyeng kepala Duh, kenapa ini Oh my love Aku kayak mau pingsan Si Ari ngerasa pusing kepalanya teman-teman Kayak mau pingsan katanya Jangan pingsan Ari Kalau kamu pingsan Nanti mayat kamu dijadiin sate Oh Kok si Albert ini kayak udah tau ya teman-teman Apa? Gak mau kata Ari Oke Makanya jangan pingsan Kata si Albert teman-teman Aku gak tahan katanya Oh my love Disuruh jangan pingsan ya teman-teman Karena kalau pingsan nanti bakal dijadiin Sate manusia Sama ayahnya Silia Silia maksa aku buat minum-minuman Aneh itu lagi Aku gak tahan Kayaknya ada obat umbius di sate yang kamu makan Kata si Albert Oh makanya si Ari ngerasa puyeng teman-teman Albert Oke Aku bisa gak Apa sih? Aku bisa gak kamu panggilin polisi? Oh intinya Ari minta tolong Bisa gak Apa? Panggilin polisi gitu kan? Bisa kata Albert Yaudah Tolong ya Keluarga ini gak beres kata Ari 15 juta harganya Wah 15 juta 15 juta? Apaan sih? Kata si Ari teman-teman Cepat Albert Aku udah gak tahan Ya sini Bayar 15 juta Nanti aku panggilin polisi Soalnya Ayah dia Bayar aku 10 juta Supaya Deketin kamu sama dia Oh my Allah Pantas aja si Albert Tau Jika sate itu sate manusia Teman-teman Ternyata mereka udah saling Apa ya? Kerjasama Apa? Kata Ari Kamu kerjasama dengan dia dan ayahnya Kamu Jebak aku Enggak kok Aku cuma disuruh deketin kamu sama dia Dan aku dibayar 10 juta Oh my Allah Masalah kamu mau dibunuh Atau sate manusia Aku gak tau apa-apa Kecuali kalau kamu bayar aku 15 juta Nanti aku laporin ke polisi Gimana? Oh my Allah Teman-teman Macam apa sih Albert ini? Sialan kata Ari Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Yaudah kalau gitu Asal kamu tau Ayahnya Lia Adalah pembunuh bayaran Dia jualan sate Hanya sebagai formalitas Dan untuk menghilangkan mayat-mayat yang ia bunuh Oh my Allah Ya Dia Dia Mayat yang ia bunuh Dijadikan sate Untuk Menghilangkan Barang bukti Oh my Allah Dan sekarang kamu lah Akan menjadi korban selanjutnya Karena Beberapa bulan terakhir Oke Ayah Lia Gak ngebunuh orang Jadi dia mau ngebunuh kamu Buat dijadiin Bahan sate Oh my Allah Eh Gak bales Udah pingsan kah? Yaudah deh Sorry ya Oh my Allah Aku mau ngitung uang dulu Oke Oh udahan ya teman-teman Agak ngeselin juga ya si Albert ini Dia itu nyomblangin Atau ngedeketin si Ari Sama si Lia Karena disuruh oleh ayahnya teman-teman Tujuannya supaya Ari itu Pergi ke rumah si Lia Untuk apel Dan apel itu kan biasanya malam hari ya teman-teman Dan itulah kesempatan Untuk mengambil tubuhnya si Ari Dijadikan mayat sate ya teman-teman Karena katanya Beberapa bulan terakhir Ayahnya belum ngebunuh manusia Oh my Allah Yang tadinya jualan sate Hanya untuk formalitas Sekarang malah jadi Apa ya Kewajiban gitu kan Makanya dia nyari Tubuh manusia Buat ngejadiin sate teman-teman Dan lebih parahnya lagi Si Albert Dia ngejual temannya sendiri Oh my Allah Serem banget ya Kalau ada orang kayak gini Ya oke teman-teman Mungkin itu lah untuk cerit soror kali ini Apakah cerit soror kali ini Dapat buat kalian merinding Atau melagaring Comment di bawah Ya oke mungkin video kali ini Sampai sebelumnya aja Time for watching this video Mohon maafil ada perbuatan Perkataan yang tidak enak Yang disengaja Maupun tidak disengaja Oke Saya Aiken And soon it's time Sampai jumpa